Panglima Kodam Iskandar Muda Majen TNI Ahmad Marzuki menjadi Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021. Kegiatan dengan tema Pahlawanku Inspirasiku itu dilangsungkan di halaman kantor Gubernur Aceh pada Rabu 10 November 2021 dan berlangsung khidmat. Dalam amanatnya, Pangdam Iskandar Muda yang membacakan sambutan dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyampaikan pesan bahwa selama ratusan tahun Indonesia telah dijajah dan dipecah belah melalui politik adu domba. Ahmad Marzuki berpesan agar masyarakat Indonesia jangan cepat terbelah oleh isu-isu suku, agama, ras, dan antar golongan dengan tetap menggolorakan gotong royong dan persatuan. Perbedaan justru memperkuat kesatuan dan tetap bertoleransi sesuai slogan Gineka Tunggal Ika. Selain itu, Pangdam juga berpesan agar menjadikan nilai kepahlawanan sebagai inspirasi. Setiap orang bisa menjadi pahlawan di bidang apapun, sesuai dengan kemampuannya, minimal bagi keluarga dan komunitasnya, kata Ahmad Marzuki. Usai upacara, Pangdam bersama Forkopimda Aceh menyerahkan bungong jarok kepada para keluarga pahlawan dan juga veteran. Terima kasih telah menonton!